Kini digugah cerai, begini perjuangan Tekurian dulunya dapatkan hati Ria Ricis. Ria Ricis resmi mengugah cerai Tekurian. Gegutan cerai itu didaftarkan 30 Januari 2024 melalui sistem E-Corp Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Taslimah selaku Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengkonfirmasi hal tersebut. Sudah mendaftar di Kepaniteraan Jakarta Selatan di tanggal 30 Januari 2024 sore hari atas nama Ria Yunita dan Tekurus Hariandi. Ujarnya dikutip Rabu 31 Januari 2024. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Ria Ricis melayangkan 3 gugatan kepada Tekurian, yakni gugat cerai, nafkah, dan hak asuh anak. Kabar gugatan cerai tersebut seperti mengkonfirmasi kode-kode yang dilayangkan Ria Ricis di media sosial. Beberapa kali, sang ratu YouTuber ini memberi sinyal rumah tangannya tidak baik-baik saja, mulai dari menghapus foto bersama, membagi jadwal mengasuh anak, maupun menjual rumah yang dilunasi bersama. Menengok ke masa lalu, perjuangan Tekurian untuk mendapatkan hati Ria Ricis diketahui tidaklah mudah. Mengawali perkenalan lewat obrolan DM Instagram pada Januari 2021 lalu, dibeberkan Tekurian bahwa Ria Ricis awalnya begitu jarang membalas pesannya. Tak kehabisan akal, pria asal Aceh itu lantas memiliki ide untuk memberikan piyama agar Ria Ricis meliriknya. Dari sana, komunikasinya dengan Ria Ricis mulai intens. Gayung pun bersambut saat Ria Ricis dan tim pergi ke Banda Aceh pada awal Juli 2021. Tak melewatkan kesempatan, Tekurian pun langsung menemui meski jarak dari rumahnya memakan waktu perjalanan 8 jam. Aku dapat info dia ke Banda Aceh, aku langsung nyusul ke sana. Rumahku ke sana itu 8 jam, itu pertemuan pertama. Beber Tekurian saat hadir di kanal Youtube The Hakim Story 2 tahun lalu. Lama-lama aku lihat ini anak lucu ya, ada aja tingkahnya. Lucu semuanya dari ngomongnya, bercandanya, sambungnya. Sebelum Ria Ricis kembali ke Jakarta, Tekurian lantas memberanikan diri untuk menembak. Namun saat itu cintanya langsung ditolak. Aku bilang, maaf ya aku gak bisa, tapi kalau abang serius, aku tunggu di Jakarta ketemu sama keluarga aku, kenang Ria Ricis. Tapi rupanya, ucapan Ria Ricis itu diwujudkan oleh Tekurian. Karena beberapa minggu setelah pertemuan itu, Tekurian langsung ke Jakarta untuk melamar. Dia datang ke Jakarta, dia melamar saya di depan keluarga saya, sambung Ria Ricis. Tak butuh waktu lama, Ria Ricis dan Tekurian yang baru mengenal kemudian menikah pada 12 November 2021. Mereka pun dikaruniai seorang putri yang lucu, Chud Raifa Aramwana yang lahir pada 2022 kemarin. Terima kasih telah menonton!